Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan semangat Kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1 dan 2 Sifat pertukaran pada penjumlahan dan perkalian Kompetensi dasar yang akan dicapai Yang pertama, menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah Yang kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah Tujuan pembelajaran Yang pertama, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat Yang kedua, dengan mengamati sifat pertukaran pada penjumlahan Siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal dengan tepat Sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif adalah sifat di mana terdapat 2 bilangan atau lebih apabila dioperasikan hasilnya tetap sama meskipun dibalik Sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian Perhatikan contoh berikut Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering Rencananya akan ia gunakan untuk belajar Dayu mengambil beberapa helai daun kering Lalu meletakkannya di sebuah kotak Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain Di kotak pertama ada 35 helai daun kering Di kotak kedua ada 15 helai daun kering Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti di bawah ini Kotak yang pertama berisi 35 helai daun kering Kotak yang kedua berisi 15 helai daun kering Lalu kita jumlahkan 35 ditambah 15 5 ditambah 5 sama dengan 10 Kita tulis 0, kita simpan angka 1 di sampingnya 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 50 Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 50 Lalu Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar Apakah jumlah daunnya akan sama? Kotak yang pertama kita tukar menjadi 15 helai daun kering Kotak yang kedua 35 helai daun kering Lalu kita jumlahkan 15 ditambah 35 5 ditambah 5 sama dengan 10 Kita tulis angka 0, kita simpan angka 1 1 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 50 Sehingga 15 ditambah 35 sama dengan 50 35 ditambah 15 sama dengan 50 15 ditambah 35 sama dengan 50 Kesimpulannya 35 ditambah 35 35 ditambah 35 Operasi hitung penjumlahan mempunyai sifat pertukaran atau komutatif Contoh selanjutnya Dayu mengunjungi pamannya Seorang petani kelapa Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 putir Di truk kedua ada 590 putir buah kelapa Kita beri contohnya 425 ditambah 590 Kita jumlahkan 5 ditambah 0 sama dengan 5 2 ditambah 9 sama dengan 11 Kita tulis angka 1 Kita simpan angka 1 1 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 10 Sehingga 425 ditambah 590 sama dengan 1015 Apabila kita balik 590 ditambah 425 Kita hitung 0 ditambah 5 sama dengan 5 9 ditambah 2 sama dengan 11 Kita tulis angka 1 Kita simpan angka 1 1 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 10 Sehingga 590 ditambah 425 sama dengan 1015 590 ditambah 425 sama dengan 1015 425 ditambah 590 sama dengan 1015 Kesimpulannya 590 ditambah 425 sama dengan 425 ditambah 590 Jadi operasi hitung penjumlahan mempunyai sifat pertukaran atau komutatif Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian Perhatikan contohnya Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah Benny memiliki 10 anak ayam Benny ingin menempatkan anak ayam secara berkelompok Pertama Benny memasukkan masing-masing 2 ekor anak ayam ke dalam 5 kandang Ada 2 ekor anak ayam di masing-masing kandang Dan terdapat 5 kandang Sehingga penulisan lambang bilangannya adalah 5 dikali 2 5 itu tempatnya atau kandangnya Sedangkan 2 itu isinya atau ayamnya Yang kedua Benny kemudian mengubah banyaknya anak ayam yang dimasukkan menjadi masing-masing 5 ekor ke dalam 2 kandang Ada 2 kandang dan setiap kandang terisi 5 ekor ayam Sehingga penulisan lambang bilangannya adalah 2 dikali 5 2 adalah kandangnya sedangkan 5 adalah isinya Sehingga 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5 Contoh selanjutnya Dodi memiliki ikan Dodi ingin menempatkan ikan tersebut ke dalam akuarium Pertama Dodi memasukkan masing-masing 6 ikan ke dalam 4 akuarium Ada 6 ikan di masing-masing akuarium Dan ada 4 akuarium Sehingga penulisan lambang bilangannya adalah 4 dikali 6 4 itu akuariumnya dan 6 itu isinya atau ikannya Yang kedua Dodi kemudian mengubah banyaknya ikan yang dimasukkan menjadi masing-masing 4 ikan ke dalam 6 akuarium Ada 4 ikan di dalam 1 akuarium dan ada 6 akuarium Sehingga penulisan lambang bilangannya adalah 6 dikali 4 Sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 6 kali 4 Contoh selanjutnya Ayam-ayam Benny ada yang bertelur Hari ini Benny mengumpulkan telur ayam di kandang Ia mengumpulkan 20 telur Gambarlah telur pada kotak yang tersedia Yang pertama jika telur ia simpan pada 5 kotak Berapa isi telur pada masing-masing kotak Ada 5 kotak dan setiap telur ada 4 telur Jika telur disimpan pada 5 kotak Maka tiap kotak berisi 4 butir telur Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 5 dikali 4 Sama dengan 20 5 adalah jumlah kandangnya dan 4 adalah isi atau telurnya Selanjutnya jika kita ubah Jika telur yang ia simpan pada 4 kotak Berapa isi telur pada masing-masing kotak Ada 4 kotak dan sehingga setiap kotak berisi 5 Jika telur disimpan pada 4 kotak Maka tiap kotak berisi 5 butir telur Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 4 dikali 5 sama dengan 20 Sekian penjelasan dari Buria Apabila ada yang belum kalian pahami Silahkan bisa bertanya kepada guru Beguruh atau membaca buku tematik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!